Bab 18, bidadari itu bernama Zahra, novel romantis terbaru, Mahabah Cinta Ustadz Tampan. Zahra, pertama kali memperlihatkan rambut hitamnya, sedikit panjang melebihi bahu 15 cm, digerai dan basah, kulit kuning langsat bagian lengan dan makin putih di bagian leher, bibir merah muda kecil, pipi putih dengan lesung pipit kecil di sana, rambut tergerai basah sekenanya, ah, kenapa begini saja sudah sempurna? Ya Allah, kuatkan iman hamba pekik Azmi dalam hati, maksud hati ingin menggoda Zahra, apa daya dia yang malah tergoda? Suasana menjadi canggung sampai beberapa menit kemudian, Zahra dan Azmi saling bertukar pandang. Subhanallah, kamu cantik, blus, meronalah kedua pipi yang lesung pipit itu. Tok-tok-tok, bunyi pintu diketuk membuyarkan kecanggungan keduanya. Azmi bergegas membukakan pintu sedikit, hanya kepalanya yang dijulurkan keluar pintu. Maaf pak, layanan laundry hotel, tadi kami diminta ke kamar bapak, ucap petugas hotel. Oh, tunggu sebentar ya mbak, maaf saya tutup sebentar pintunya, ucap Azmi. Dengan cepat Zahra yang menguping pembicaraan keduanya membawa baju basahnya dalam kantong dan menyerahkan bajunya kepada Azmi. Azmi segera mengambili baju basahnya yang teronggok di kresek dekat pintu. Ini mbak, kapan bisa diantar? Empat jam lagi ya pak, maaf laundry sedang ramai. Baik mbak, terima kasih. Ceklek, suara pintu segera ditutup. Aku lapar mas, suara Zahra mengawali pembicaraan. Lega juga Azmi mendengar suaranya. Ia pikir Zahra tidak akan membuka pembicaraan. Ayo makan dulu, kamu mau yang mana? Aku pengen dua-duanya, gumam Zahra jujur. Oke, makanlah. Terus mas makan apa? Ia sepiring sama kamu aja, boleh kan? Glek, mampus loh Zah. Salah ucap, batin Zahra. Kali ini ia tak bisa menolak, terlanjur lapar. Dengan setengah hati ia mengangguk dan menggeser piringnya. Makan sepiring berdua dengan lelaki benar-benar hal baru dalam hidupnya. Karena terlanjur lapar, ia mengabaikan perasaan canggungnya. Mereka berdua makan dalam diam, tentu saja dengan hati yang penuh rasa asing. Rasa apakah ini yang membuat dada berdeguk cepat? Dalam sekejap mie kuah panas itu habis, Azmi menggeser mangkuk dan menggantinya dengan nasi goreng. Zahra benar-benar terlihat lapar, Azmi bahkan sengaja memelangkan ritme makannya agar Zahra tak kekurangan makan. Tiba-tiba nasi juga segera habis. Eh, kayaknya aku makan kebanyakan. Mas makannya cuma dikit, hehehe. Gak apa-apa bahkan aku udah kenyang lihat kamu cantik begini. Mas pasti belum kenyang ya? Zahra terlihat tidak enak sendiri. Gak apa-apa, bisa pesan lagi. Udah tidur, gih, kamu pasti capek. Gak ah, kenapa takut diapa-apain, hehehe. Bibir bawah yang tergigit membuat Zahra makin mengemaskan. Sudah, mas ngerokok dulu di teras. Kamu bisa tidur di dalam. Aku belum ngantuk, mau ikut mas dulu boleh? Boleh dong, tambah seneng aku. Zahra tersenyum simpul. Eh, gak jadi ah. Aku gak pakai jilbab. Kelihatan orang nanti di teras. Tenang, ini privat kok. Halaman belakang kita hutan pinus. Gak ada orang. Udah mas periksa. Iyakah? Iyalah mas jelas udah pastikan. Gak rela rambut cantik istri mas dilihat orang. Blus. Pipi putih itu kembali merona malu. Ah, apakah ini cinta? Jadi, kamu beneran mau pindah? Zahra hanya diam. Mengangguk kecil. Mau pindah kemana? Mirna Marini aja. Kamu yakin? Zahra hanya mengangguk kecil. Kamu kalau gak yakin? Kita bisa pending dulu rencana kursus. Kita tunggu enam bulan lagi ada pendaftaran kursus di Paris. Gimana? Zahra tak berkedip. Mas serius? Iyalah. Kapan mas pernah gak serius sama kamu? Tapi kan biaya kursus di Paris itu mahal banget. Mas. Kata teman aku sekitar 400 jutaan sama akomodasinya. Gak kok. Biayanya cuma 90 juta sebulan. Kamu butuh tiga bulan buat satu levelnya. Kita ambil yang short course dulu aja. Ya, aku gak betah kalau lama-lama jauh dari kamu. Glek. Zahra tercekat. Ya, aku tetap akan ikut sama kamu sih. Tapi yakin aku selama kamu short course kamu pasti sibuk banget. Jujur aku masih ingin lama-lama sama kamu. Aku sudah lama menunggu hari ini Zahra. Zahra, aku tahu kamu belum sepenuhnya menerima aku sebagai suami kamu. Aku tidak mengapa. Begini saja sudah sangat cukup bagiku. Bahkan andai tidak ada surat perjanjian dari kamu. Aku tetap seperti ini. Aku tidak akan menyentuhmu jika kamu tidak mengizinkan. Suara parau asmi terhenti. Anggap saja kita sedang pacaran. Atau PDKT. Atau sejenisnya. Bedanya aku halal melihat dan menyentuhmu. Tolong beri aku waktu untuk meyakinkan hati kamu. Tiba-tiba asmi mengeluarkan sebuah kotak kecil. Tolong terima ya. Sambil menyodorkan kotak pink kecil pada Zahra. Apa ini mas? Suara Zahra bergetar. Buka aja. Kalung kecil emas putih dengan bandul kupu-kupu biru muda. Salah satu sayangnya terpaut di kalung-kalung kecil yang cantik. Ini gak secantik kamu sih. Tapi semoga kamu suka ya. Anggap aja hadiah dari aku pas aku nembak kamu. Ucap asmi malu-malu. Aku gak butuh jawaban. Aku cuma mau kamu menerima ini aja. Hening. Zahra menunduk. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya yang menunduk. Mengapa air mata malah yang menetes? Hei, kok nangis? Kamu gak suka? Ya, Zahra menggeleng. Zahra suka kok mas? Mas kenapa baik banget sih sama Zahra? Ya karena aku sayang kamu. Apa kamu juga suka sama aku? Sama kalungnya. Hati dan bibir azmi mulai tidak sinkron. Zahra mengangguk. Air matanya berderai. Boleh aku pakaikan kalungnya? Zahra tercekat. Mengangguk pelan. Tak ingin membuang kesempatan. Ia memakaikan kalung kecil tadi. Sejujurnya tangannya dingin dan gemetaran. Ah, untung saja Zahra tidak tahu bagaimana gugupnya asmi saat menyentuh rambut Zahra. Menyibatkannya, menyentuh leher putih halus itu, mengaitkan kalung dengan penuh hati-hati. Zahra hanya terpejam. Mengapa hatinya deg-degan begini? Bahkan ia lupa akan kesedihannya tadi bertemu Zayan. Mengapa begitu cepat berubah? Ya Allah. Bidadari itu bernama Zahra. Gumam asmi pelan. Jelas Zahra mendengarnya. Mas asmi? Ya. Mas asmi aku takut. Takut apa sayang? Tangan asmi menggenggam tangan Zahra perlahan. Aku takut mengecewakan mas asmi. Asmi tersenyum. Tidak ada kata-kata lagi keluar dari mulutnya. Gimana mas kalau aku belum punya perasaan apa-apa sama mas asmi? Padahal mas asmi suamiku? Ya enggak apa-apa. Kamu belum mengenal saya? Kita menikah karena perjodohan. Wajar saja kamu begitu. Beda sama aku yang memang sudah lama memendam rasa sama kamu Zahra. Dek. Zahra tak bisa berbicara lagi. Apa ada orang lain yang pernah mengisi hati kamu Zahra? Zahra diam tidak menjawab. Oh. Easy. Asmi tersenyum kecut. Ia sudah memprediksi hal ini dari lama. Tapi mengapa hatinya tetap kalut? Ia menunduk agak lama menguatkan hati sebelum merapal kata. Bolehkah aku cemburu pada pria itu Zahra? Pria itu beruntung sekali ada di hatimu. Asmi tertawa getir. Bersambung. Sampai jumpa di bab berikutnya. See you. Sampai jumpa di bababu. Sampai jumpa di bababu. Terima kasih.